Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada Yamaha Fiction ini kendalanya kata yang punya itu ngasep agak tipis tapi agak banyak nah ini masih kondisi dingin jadi untuk pemeriksaan apakah benar asep berasal dari mesin atau dari kenalpot yang kemungkinan diisi oli supaya kenalpot itu tidak kropos jadi kalau mesin dingin langsung kita geber ataupun tidak digeber itu keluar asap putih ini khusus asap putih itu keluar berarti memang sumber asap putih itu dari mesin itu sendiri beda kalau asap itu keluar kalau mesin sudah panas kemungkinan itu dari kenalpot jadi kalau kenalpot itu diisi oli zaman dulu mungkin banyak kalau sekarang itu jarang orang yang telaten diisi oli dari kenalpot itu kalau belum panas kan belum nguap jadi sumbernya dari oli dari kenalpot atau memang sengaja diisi kalau yang dari mesin dari kondisi dingin pun langsung keluar asap putih seperti motor dua tak dua tak itu kan memang dari mesin karena dari pembakaran jadi itu begitu motor hidup pun langsung keluar asap putih kita buktikan ini kondisi masih dingin kalau belum digas kayaknya belum kelihatan itu langsung keluar itu tandanya berarti dari dalam mesin atau dari blok untuk partinya kita bongkar aja solusinya nanti gimana kalau ada itu kita carikan yang kode 3C1 itu kalau ada biasanya barangnya udah agak langka mungkin nanti dilanjut saya bongkar dulu selamat menikmati ini ada garis sudah beret dikit ini memang untuk ring kompresinya ini sepertinya emang bocor jadi bukan hanya ring oli tapi ring kompresi bocor makanya ini pembakarannya kan terobos ke belakang yang seharusnya ini walaupun terobos tapi enggak sampai sehitam ini jadi akhirnya bagian liner ini kan coklat nah ini kecoklatan ini sisa dari kompresi atau pembakaran yang terobos sampai hitam-hitam seperti ini seperti ini tapi ini rencana tetap mau ganti ring aja nanti juga tanya dulu sama yang punya konfirmasinya gimana oke mau cuci cuci dulu nanti sambung lagi lanjutannya untuk proses perakitan untuk ring dapetnya merek ini kalau kodenya 3C1 tangan kita bandingkan dengan ring yang lama namanya ganti ring itu ya tergantung dari liner berhasil dan enggaknya itu tergantung dari keadaan liner kalau baretnya dalam pasti masih berasap enggak akan berhasil nah kalau ini fake untuk ring tipis atau ring olinya bisa dibandingkan dengan yang lama selisih kalau yang lama ini putih-putihnya yang ini sudah habis nah ini dan bisa sembuh kalau untuk ring kompresi kompresi yang lama dengan yang baru ini yang baru ada selisih walaupun enggak seperti yang ring tipis tadi tapi lumayan nah sekarang kita bandingkan di kita masukkan di linernya dari yang ring tipis dulu caranya seperti ini dimasukkan di liner terus didorong pakai piston jadi kita bandingkan nanti untuk gap gap ringnya sekitar segini kita ukur pakai filler untuk memastikan kita sama-sama belajar coba kita pakai yang paling tebal paling tebal 1 mili 1,00 0 sepertinya belum muat kita cari nah ini pas gapnya ada di 0,60 0,60 sekarang kita pakai yang ring yang baru sama-sama ring tipis tidak usah diukur pun mungkin sudah kelihatan bedanya jadi untuk menentukan yang aus itu ring atau dari linernya itu sendiri itu dari sini seperti itu kita pakai 0,20 masih masuk 0,20 masuk 0,30 pas 0,30 0,30 pas ini agak seret nah jadi perbandingannya ada di 0,30 karena yang tadi 0,60 sekarang mau saya rakit dan nanti tinggal lihat hasilnya untuk pemasangan ring jangan asal pasang harus diperhatikan untuk penyilangan nah ini dalam titik ini di X atau di kenal pot untuk sambungan saya taruh atas jadi untuk pasang ring piston itu tidak asal taruh untuk sambungan karena ini juga sangat menentukan dari tingkat keberhasilan penggantian ring walaupun baru walaupun habis quarter walaupun blok baru kalau sejajar ini di sini jadi sambungannya nanti di sebelah sini dan jangan dipaskan di lubang pen pen piston untuk yang kedua yang baja nah ini di sebelahnya sebelahnya sini seperti ini ini di sini ini di sini dan lanjutnya di sebelahnya yang ring pipis untuk yang ring stainless atau ring kompresi nomor 1 nah di sebelah sini ini tinggal pasang ini untuk untuk clap tidak saya ganti cukup seger dan diganti seal clap yang lain diganti top set saja topper pack saya rakit dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.